Hai 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 Pinat Gang Film bertema ilmiah memang terkadang membuat kita terkagum-kagum ya? Bagaimana enggak? Di dalamnya selalu terdapat berbagai teknologi baru yang kadang tak terpikirkan oleh banyak orang Sayangnya, tak semua film bertema fiksi ilmiah memiliki akurasi dalam penyampaian teori sains di dalamnya Beberapa konsep ilmiah yang dimaksudkan untuk memberi kesan logis terkadang malah menjadi tak masuk akal Uniknya, beberapa film yang punya kesalahan dalam konsep ilmiah justru cukup laris di box office Seperti film yang rilis pada tahun 1999 ini The Matrix adalah film yang mengisahkan bagaimana seorang programmer komputer biasa Thomas A. Anderson alias Neo menjadi seorang pahlawan Tanpa Neo sadari, ternyata selama ini ia tidak hidup di dunia nyata Neo dan miliaran manusia lain ternyata hidup di dalam dunia buatan bangsa mesin yang disebut Matrix Pada dunia nyata, dunia sudah dikuasai oleh mesin yang pintar Manusia berusaha membendung invasi mesin dengan menutup akses energi solar atau matahari bagi para mesin Namun, karena tidak memiliki akses terhadap sumber energi lain Maka para mesin terpaksa mengambil energi dari tubuh manusia Manusia digunakan sebagai baterai untuk menghasilkan panas Dengan cara dimasukkan ke dalam tabung dalam keadaan hidup Yang mana energi manusia akan diambil sedikit demi sedikit Selama hidup dan menjadi baterai bagi para mesin Manusia disibukan dalam dunia mimpi yang disebut Matrix Konsep itu memang menarik Tapi nyatanya, tubuh manusia menghasilkan lebih sedikit energi panas daripada apa yang dimakannya Gak efisien banget deh Kisah dalam The Core, film yang dirilis pada tahun 2003 ini Memfokuskan tentang inti bumi yang berhenti berotasi Radiasi gelombang mikro yang menyayat atmosfer membuat bumi menjadi berantakan Kekacauan tersebut membuat Hilary Sweng dan timnya harus mengebor ke pusat bumi Dan mengaktifkan bom nuklir untuk memulai inti baru Nah, yang menjadi permasalahan utama Tentunya bagaimana caranya ya mereka bisa menuju ke inti bumi Selain itu, ada lagi nih yang membuat penonton bingung Yaitu bagaimana mereka bisa melakukan kontak radio dari kedalaman bumi Dan bagaimana orang-orang ini mampu bertahan di suhu ribuan derajat Celcius Hanya dengan kostum luar angkasa daul ulang Lalu, konsep bencana yang ada dalam film ini ternyata mengandung dua kelalaian besar Pertama adalah medan magnet bumi sebenarnya memiliki efek kecil pada radiasi gelombang mikro Kedua adalah terjangan matahari memang mengandung banyak gelombang mikro atau radiasi elektromagnetik Namun itu hanya sekedar cahaya saja Efeknya juga kurang masuk akal Yaitu radio dan ponsel mendesis Ya memang sih, pada dasarnya tidak ada bencana sesungguhan yang terjadi di dalam film ini ya guys Film yang dirilis pada tahun 1995 yang berjudul Outbreak Menceritakan virus motaba yang menjadi wabah baru di bumi Karakter yang dimainkan oleh Dustin Hoffman lalu mencoba untuk menghentikan virus ini Ia harus mencegah wabah dan menggagalkan rencana Jendral Mayor Donald Karakter yang diperankan oleh Donald Shatterland untuk menaruh bom di sebuah kota kecil Namun, pada kenyataannya, waktu menjadi permasalahan utama film ini Dustin Hoffman sukses menciptakan antivirus lebih cepat dari yang seharusnya Secara normal, harusnya membutuhkan satu tim ahli virus dengan jangka waktu beberapa minggu Atau beberapa bulan untuk mempelajarinya Lalu menjalani tes yang sesuai dan menciptakan obat untuk distribusinya Terlebih lagi, jika virus motaba adalah semacam Ebola Maka tak seharusnya ada karantina khusus bagi penduduk kota atau untuk membuat vaksinnya Sudah dipastikan, dalam waktu 48 jam, seluruh penduduk pasti akan meninggal Guys, kalian masih ingat gak dengan film 2012 yang pernah hype di jamannya? Apalagi terdapat isu mengenai kiamat yang akan terjadi di akhir tahun 2012 Namun, film ini sangat jauh dari kata logis Bahkan NASA saja mengatakan 2012 sebagai film SCIFI paling gak masuk akal Film ini menjelaskan bahwa kiamat yang terjadi disebabkan oleh inti bumi di neutrino yang semakin memanas Namun faktanya, neutrino merupakan partikel netral yang memiliki masa sangat kecil Dan tidak mampu untuk membuat kehancuran sebesar itu loh Nah, yang gak masuk akalnya lagi nih Film ini menampilkan John Cusack yang mencoba untuk menghindari dan menyelamatkan diri dari bencana menggunakan pesawat riot bersama keluarganya Hmm, menurut kalian gimana nih guys? Pada awal film The Lion King Kita akan melihat banyak hewan berbonong-bonong menuju Pride Rock untuk menyambut calon raja mereka nanti Yaitu Simba Sayangnya, pada film ini Disney kecolongan untuk riset bahwa beberapa hewan seharusnya bukan merupakan hewan savannah Yang merupakan setting tempat film tersebut Beberapa hewan seperti pemakan semut raksasa berikut ini tidak dapat ditemukan di Afrika Karena mereka adalah hewan Amerika Nah, selain itu, ketika salah satu dari kawanan gajah mati Bukan berarti semua gajah juga akan mati di lokasi yang sama hingga semua tulangnya berkumpul di situ Belum ada penelitian yang menyatakan bahwa fenomena ini benar terjadi Tapi dalam cerita fiksi The Lion King ini menyertakan lokasi pemakaman gajah Kalau kalian ketahui nih, bahwa kerumunan gajah selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain di Afrika Itu sebabnya mereka tidak memiliki tanah pemakaman khusus Hmm, ada-ada aja ya guys Nah, itu dia guys beberapa film dengan scene yang tidak masuk akal Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya Sampai jumpa, and have a nice day Sampai jumpa, and have a nice day Terima kasih.